Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk membantu meningkatkan channel ini sehingga bisa berkualitas Disclaimer konten ini hanya berupa informasi umum Pendapat pribadi saya, penajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu Jadi teman-teman semua, sobat investor, lakukan analisa lagi ya agar tidak mengalami kerugian Nah ini sektor yang saya maksud, yang pertama ini adalah sektor otomotif ya Karena sekarang banyak sekali mobil-mobil di jalan macet, Jakarta makin macet lagi Sudah tidak ada PPKM ya, jadi sudah aktivitas normal Sektor otomotif mengalami kenaikan lagi Mungkin untuk sektor property masih menunggu mengentum ya Kemudian di tahun depan, jadi kita bisa cicil dulu tahun ini di harga murah Kita akan bahas lagi nanti Sektor otomotif nanti akan diikuti oleh spare partnya ya Tapi ya karena ikut naik juga biasanya Kita akan bahas 3 emiten yaitu Astra, MPM dan juga Indomobil Ini Astra yang paling besar market capnya ya 274 triliun MPM kecil ya 4 triliun Indomobil 8 triliun Kita mulai dengan profil perusahaan Untuk Astra ini multi industri ya Banyak sekali usaha mereka Bukan cuman di otomotif Melalui Astra motor ada juga pertambangan ya Melalui UNTR itu Kemudian ada juga jasa keuangan, agribisnis, pengakutan dan lain-lain Ini pemegang sahamnya Jardine Cycle 50,11% Sisanya masyarakat 49,86% Jumlah tenaga kerja 189 ribuan ya Banyak sekali Untuk sektornya ini ada otomotif Melalui merek Mobil, Toyota, Lexus, Dehatsu, Isuzu Ada truck juga ya UD truck Pejet dan juga BMW Untuk motor ada Honda Untuk komponennya ada Astra Auto Part Dan nanti kalau ada waktu akan kita bahas Dan produk-produk lainnya Agribisnis ada Jasa keuangan, alat berat, multi industri ya Ada infrastruktur dan logistik Teknologi informasi dan juga property Kemudian perusahaan kedua adalah Mitra, Finastika, Mustika Atau MPM, Eko, D-nya Ini pemilik sahamnya Saratoga Investama Sedaya ya 56,69% Lalu persahadatan kapital 5% Publik 35,85% Pegawainya lebih kecil ya 1.500 aja Ini usaha-usahanya Ada penjualan fadang motor Penjualan mobil baru Mobil bekas Spare part motor Spare part mobil Bahkan mereka nanti mungkin akan Mulai merambah ke jasa konsultasi keamanan Jasa pemeliharaan perawatan Rekorasi perawatan mobil Kemudian jasa penjualan bahan bakar Mobil dan motor Jadi bergerak di bidang motor Spesialis motor Ini segmen operasi mereka Untuk distribusi retail dan aftermarket Mereka pakai MPM distributor Untuk asuransi MPM Misuren Untuk transportasi MPM REN Dan juga pembiayaan Jika MPM Finance Pendapatan mereka Di 2022 Membukukan untuk distribusi Retail per market Di 12,4 triliun Asuransi 284,5 miliar Jumlahnya 12,7 triliun Belum lagi dari Transportasi tadi ya Dan juga Pembiayaan Yang ketiga PT Indomobil Sukses Internasional Atau Imas Ini pemiliknya Galan Venture 49,9% Kemudian PT Sejahtera Raya 20% PT Tritunggal Inti Permata 18% Publik 12% Pendapatan Neto Mereka dari Kendaraan Sungguh Cadang Jasa Keuangan Jasa Servis Manufaktur Dan lain-lain Ini totalnya 28,3 triliun Jumlah karyawan mereka Lebih banyak ya 14,4 ribu Ini merek-mereknya Ada Audi Volkswagen Ada Jaguar Land Rover Citroen Kia Nissan Suzuki Ada Motor Harley-Davidson Hino Ada Truck Volvo Ada Bruce Volvo Dan lain-lain Kita mulai analisa Fundamental Dan valuasinya Untuk Astra Ini adalah Biagram perbandingan 2020 2021 2022 Dan ini Yang year-on-year Karena Levern Keuangan Kia 2 Sudah rilis Saya bandingkan dengan Kia 2 Di tahun 2022 Ini total aset Liabilitas Dan juga ekuitas Untuk total aset Astra naik Naik 22% Liabilitas juga naik Utangnya 19% Equity naik 25% Secara year-on-year Pendapat asetnya Naik 2% Liabilitas naik 10% Kemudian equity Turun sedikit 3% Bagaimana laba ruginya Laba ruginya Untuk 2020 Ke 2022 Ini naik Naik signifikan 72% Laba bersih Juga naik Signifikan 118% Untuk year-on-year Timurnya juga Otomatis naik Dari Kia 2 2022 Ke 2023 Ini naik 13% Dan juga Laba usihnya Yang turun Yang turun 2% Turun sedikit Ini rasio keuangan Assi Untuk Rasio Lancarnya Kalau Lebih dari 1 Bagus Berarti kemampuan Perusahaan Dalam membayar Utang jangka pendeknya Bagus Di atas 1,5 Sampai 2 Tapi Utang mereka Juga bagus Jadi bawah 1 Masih Jadi 0,7 Terus ROE Ini pendapatan Banding equity Ini 95 Naik ke 11 Naik ke 16% Untuk year-on-year Relatif Sama Kurang lebih Sama Terus Untuk Valuasi Dari Asi Ini Untuk EPS Cenderung naik Dari 400an Ke 900an Per share EPS Cenderung turun Bagus Ini dari 80 Ke 40 PVV Juga turun Bagus Dari 1,2 Ke 0,9 Membagikan Dividend Sekitar 2 Sampai 5 Secara Year-on-year Ini Kurang lebih Sama EPS Pairnya Kurang lebih Sama PPV Sudah Agak Mahal 1,5 Dividend Yield Naik Dari 4 Ke 8 Lanjut Ke MPMX Ini Aset Turun 3 Di Sini Utang Utang Turun 6 Equity Turun Juga 2 Secara Year-on-year Aset Turun 4 Utang Tetap Equity Turun 5 Laba Untuk Pendapatan Naik 26 Dan Ini Signifikan Dari 100 Miliar Pendapatan Bersihnya Ke 600 Miliar Lalu Untuk Year-on-year Ini Naik 39 Tapi Laba Bersihnya Turun 14 15 Nah Ini Mungkin Sahabnya Akan Turun Disini Ya Saya Akan Coba Ambil Di Harga Bawah Nanti Untuk Rasio Keuangan Current Rasionya Bagus Di Atas 1 Dair Dairnya Juga Kecil Sekali 0,4 Sampai 0,6 Rowenya Cenderung Naik Dari 2 Ke 6 Ke 10 Secara Year-on-year Mirip Aja Terlalu Banyak Perubahan Terus Untuk Valuasinya Ini EPS Naik Dari 30 Per Share Sampai Ke 148 Per Share Per Cenderung Turun Bagus Dari 148 Ke 30 PPV Juga Masih Murah Di Bawah 1 Tapi Dividend Yield Ini Bagus Ya Bagi Teman Teman Yang Senang Dividend Ini 2 Digit Bahkan 22% Terus Untuk Perbandingan Year-on-year Mirip Mirip Aja Pairnya Masih Tinggi 75 Ke Harganya Turun Lagi Terus BBV Masih Bagus Di Bawah 1 Dividend Yield Masih 2 Digit Lanjut Ke Imas Untuk Aset Ini Naik 19% Utang Naik Nah Utang Naik Ini 28% Teman-teman Pertimbangkan Lagi Kalau Beli Emas Walaupun Semuanya Naik Jadi Year-on-year Naik Semua Laba Rugi Nah Pendapatan Bagus Ini Naik 68% Bahkan Laba Bersih Negatif Selama 2 Tahun Negatif Tumpuh Di Tahun 2022 Menjadi 563 M Secara Year-on-year Ini Pendapatan Juga Naik Labus Juga Naik Kemungkinan Emas Akan Naik Harganya Nanti Jadi Teman-teman Jangan Ketinggalan Kalau Mau Beli Emas Mumpung Masih Murah Rasio Keuangan Ini Rasio Keuangan Emas Untuk Karan Rasio Di bawah 1 Kurang Bagus Dare-nya 3x Berbahaya Kemampuan Modalnya Utangat 3x Dari Modal Roy Dari Negatif Bagus Sampai Positif 4% Untuk Year-on-year Juga Ini Dari Pertengahan Tahun Ini Sudah Rway Sudah 3% Hampir Mendekati Setahun Kemarin Di Penjualan Mereka Udah Bagus Tapi Utang Masih Banyak Untuk Valuasi Tadi Negatif Menjadi Positif Bagus Terus Pertengahan Juga Negatif Positif Bagus PBV Ini Di bawah 1 Semua Murah Sekali Disini Taman Dividend Mereka Kecil Sekali Nih Sampai 1 1% Secara Year-on-year Juga Ini EPS Bertumbuh Pernya Juga Berkurang PBV Sudah Mulai Merangkak Perluan Kalau Mau Beli Cuman Dipertimbangkan Lagi Rasio Yang Lain Ini Kita Bandingkan Tahun 2002 Dengan Key 2 2023 Nah Ini Perbanding Genrejau Emitten Tahun 2022 Untuk Rasio Lancarnya Bagus AC Sama PMX Di Atas 2 Imas Di Bawah 100% Kurang Bagus Untuk Debt Equity Imas Paling Tinggi 300% MPMX 44% Untuk Roe Paling Tinggi AC Untuk MPMX 10% Untuk Imas 4% Tapi Imas Udah Bertumbuh Dari Negatif Secara Year On Year Untuk Current Ratio Perubahan Perubahan Dari Yang Di Atas Tadi Kurang Lebih Sama Utang Juga Imas Lebih Banyak AC Udah Mulai Nambah Utang Jadi 100% MPMX Stabil Roe Roe Ini MPMX Masih Ketinggalan 6% Lagi Untuk Ngejar AC Sedikit Lagi 4% Lagi Sedangkan Imas 1% Lagi Udah Kejar Tahun Lalu Kemungkinan Imas Sakan Naik Untuk Perbandingan Valuasi 3MITEN Ini Untuk Yang Paling Murah Kita Lihat PBV Untuk 2022 Memang AC Di bawah 1 MPMX Di bawah 1 Imas Paling Murah 0.2 Di Pertengahan Tahun Ini AC Udah Mulai 1 Udah Mulai Kembali Keharga Wajarnya MPMX Masih Stabil Imas Ini Udah Mulai Bergerak Naik Ini Pergerakan Harga Saham AS Ya Dari Tahun 2020 Sampai 2023 Sekarang Penutupan Sekarang Di 3 Agustus Di 6.875 Tfmx Penutupan Di 2025 Ya Saya Sudah Sempat Beli Tahun Bulan Kemarin Sekitar 1.040 Rupiah Tas Turun Ini Nanti Saya Tunggu Turun Lagi Lagi Saya Akan Ever Down Imas Ini Udah Naik Disini Ya Teman Teman Kemungkinan Ini Akan Terus Naik Sih Prediksi Saya Jadi Silahkan Simpulannya Bagaimana Untuk Parameter Asit Dan Kualitas Semua Naik Kejuali MPMX Utangnya Ini MPMX Yang Turun Imas dan AS Yang Naik Untuk Pendapatan Semua Naik Valu Valu Valuasi ASI Udah Harga Wajar MPMX Ini Sama Inggris Asing Norah Untuk Diferen Paling Tinggi Ini MPMX Sekian Dari Saya Semoga Permanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh